Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, Honda kembali luncurkan motor baru berdesain super keren nih brosis. Bahkan desain pada motor ini disebut-sebut memiliki desain yang lebih garang dari Vario 160 lho brosis. Meskipun disebut memiliki desain fading depan alas kutik sporty sekelas Honda Vario, tapi motor terbaru Honda yang berlabel RSX ini sebenarnya hadir di kelas motor bebek sporty. Hadir di kelas bebek sporty, motor ini memiliki desain fairing yang cukup garang dengan shape yang tegas. Selain itu pada bagian headlamp menggunakan desain dual headlamp yang menggunakan sistem penjayaan full LED dengan sen yang terpisah ala motor sport. Nggak kelewatan brosis, pada bagian cover stand terlihat memiliki desain full cover ala-ala motor underbone. Jadi nggak heran, tampilan depan pada motor ini memang mirip-mirip Honda Vario yang nggak brosis. Sedangkan pada panel instrumen menggunakan panel full digital yang mirip dengan CBR150R. Untuk bagian stop lamp juga terlihat sangat sporty brosis. Dengan desain tail yang meruncing dan sen belakang yang terpisah juga. Lalu pada bagian suspensi depan menggunakan teleskopik dan velg 17 inci dengan ban 90x80 serta pengerema yang cakram tunggal pada bagian depan. Dan pada bagian belakang menggunakan suspensi middle monoshock dan velg 17 inci dengan ban 120x70 serta pengereman belakang cakram. Motor ini sendiri dibekali mesin berkapasitas 150 cc yang memiliki tenaga maksimal sebesar 15,8 HP pada 9000 RPM. Dan torsi 13,6 Nm pada putaran 7000 RPM dengan kapasitas tanki 4,5 liter. Hadir dengan desain super sporty, motor ini juga hadir dengan tiga pilihan warna sebagai berikut brosis. Sedangkan untuk urusan harga, Honda RSX150 ini dibanderol sebesar 20 jutaan di Malaysia. Sedangkan di Vietnam, motor ini hadir dengan nama Winner X yang dibanderol dengan harga serupa. Eits, motor ini juga dikabarkan akan hadir di Indonesia juga lho brosis. Sebagai new Supra GTR facelift. Nah jadi gimana nih kalau menurut kalian brosis? Kira-kira kalian tertarik gak nih? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!